Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam catra pagi kita semuanya salam satu lumpur untuk para petani muda salam semangat kembali lagi bersama YouTube channel saya untuk jaskera jitu sahabat tani di pagi hari ini saya lagi review lahan ya sudah satu minggu lebih tak lihat sawah satu ya sahabat tani hadits ini saya lagi persiapan penyemayan sahabat tani semuanya nah ini persiapannya nah sahabat tani garuknya sudah siap airnya ini sudah sekitar empat hari enggak hujan sahabat tani semuanya sudah mulai mengering nah ini nunggu damenya agak busuk ya sahabat tani nanti akan saya junder atau dibacak ya sahabat tani Hai nah sahabat tani eh video yang pertama kemarin membahas tentang bagaimana cara melebar benih menggunakan warring banyak yang masih belum paham ya nanti kita sama-sama belajar bagaimana caranya nah saya sudah tiga kali ya sahabat tani semuanya menggunakan warring karena apa dengan teknologi warring itu akan memudahkan untuk kita mencabut bibit dengan waktu yang singkat dengan waktu yang singkat biasanya eh kalau kita mencabut dengan media yang biasa ya tanpa warring eh biasanya kita kalkulasikan saja atau kita presentase ya biasanya kalau yang menggunakan tanah biasa eh dapat 50 unting dan biasanya kalau menggunakan warring itu bisa mendapatkan 100 unting lebih bahkan ya sahabat tani dengan waktu yang sama nah itu kelebihkan menggunakan warring ya sahabat tani nah disini kita belajar teori teori dulu ya sahabat tani karena belum bisa mempersiapkan apa persiapannya sahabat tani karena lahannya masih belum jadi ya sahabat tani kita review aja dulu untuk pembelajaran untuk pembelajaran kita dan untuk persiapan sahabat tani semuanya yang ingin sama-sama apa sama-sama belajar ya sahabat tani karena ada salah satu sahabat tani semuanya yang ada di komentar ya masih pengen tahu lebih detail bagaimana caranya nah caranya yaitu sahabat tani apa yang sudah pernah saya berikan ya nah kita atur olah-olahan dulu ya seperti ini nah kita pacul-pacul dahulu damen-damennya kita buang sini seperti video yang sudah saya berikan kemarin nah jadi tutorialnya seperti itu ya sahabat tani nah kemarin kan airnya masih banyak ya sahabat tani nah ini airnya sudah mengering sudah tinggal sedikit ya sahabat tani nah ini harus dilakukan atau cepat dilakukan penggalangan ya sahabat tani jadi kita galeng dari sana seperti galeng yang di depan itu ya sahabat tani dari sini terus galeng ke sini ya sahabat tani galeng nah ini panjangnya 25 meter ya sahabat tani di sini sampai pembuangan ini sahabat tani supaya apa nanti bisa untuk mengisi dan membuang air yang berlebih ya sahabat tani ketika hujan atau bagaimana nanti bisa dibuang di sini nah kita galeng keliling ya sahabat tani letter U kita galeng nah tanah yang sebelah galengan ini kita naikkan yang sebelah sini kita naikkan nah nanti kita ratakan nah sahabat tani setelah rata nanti kita keringkan dahulu ya sahabat tani karena apa karena kalau tanahnya terlalu lembek nah mungkin sahabat-sahabat tani semuanya ada yang komentar kenapa kok punya saya malah lebih susah dalam pertanyaannya itu mungkin faktor tanah ya sahabat tani nah untuk lebih bagusnya ya sahabat tani saya sarankan untuk media atau untuk tanah yang sudah kita siapkan ini kita keringkan dahulu ya sahabat tani tiga atau empat hari kita lihat kondisi tanahnya nah setelah kita lihat kondisi tanahnya kalau sudah agak keras ya sahabat tani keras nah baru setelah itu kita kasih waring ya sahabat tani eh bukan waring mohon maaf kita kasih sekam padi atau awu pabrik ya sahabat tani nah masih banyak yang belum tahu juga kalau pabrik itu ya merang yang sudah dibakar ya sahabat tani merang sudah dibakar eh kita ambil kita karungin bawa ke sawah nah setelah itu ya sahabat tani sudah tadi ya sudah mengeras tiga sampai empat hari kita lakukan pengeringan seperti itu tiga atau empat hari itu melakukan pengeringan setelah melakukan pengeringan sudah oke nih ya sahabat tani sudah agak keras jangan di airi ya sahabat tani begitu di keringkan jangan sampai di airi dulu kita buang dulu melalui pembuangan ya sahabat tani nah kita buang dahulu kenapa kita galeng dahulu uya nah seperti itu sahabat tani nah jadi langkah selanjutnya yaitu tadi persiapan lahan sudah dikeraskan ya sahabat tani setelah dikeraskan nanti kita lakukan atau penaburan sekam padi basing sekamnya yang hitam boleh terus yang putih boleh yang penting pembakarannya sudah maksimal nah setelah itu ditaburin di atasnya ya sahabat tani kenapa nanti akarnya itu tidak langsung semuanya ngait di tanah ini karena kalau ngait di tanah biasanya agak susah ya sahabat tani nah makanya itu mungkin sahabat tani semuanya nggak pahamnya di sini mungkin ditaruh waring langsung baru ditaburin penina itu kesalahan sahabat tani itu sama aja tidak apa ya tidak maksimal karena apa langsung menyentuh dengan tanah tersebut nah sahabat tani mungkin sampai di sini ya penjelasannya tentang itu mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi tutorialnya ya sahabat tani mudah-mudahan bermanfaat nanti kita lanjutkan proses selanjutnya bagaimana caranya dan detailnya nanti kita jelaskan bersama-sama dan sampai di sini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam semangat salam petani juang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati